Saya rasa ini sangat menariknya karena orang-orang selain bisa menikmati fashion, juga bukan hanya fashion, tapi ada bumbu-bumbu yang lain dengan live music dan juga ditantirkan performance. Sangat senang sekali di acara yang sangat dasyat, bisa jadi part of the event. Saya sangat berterima kasih. Sebenarnya saya mengangkat filosofi Bali. Jadi judulnya adalah Tatwa Masih, artinya adalah Aku adalah Kamu, dan Kamu adalah Aku. Dan di sini sebenarnya menggambarkan juga histori kehidupan saya juga. Jadi saya mendalami dan di malam event tersebut saya mencoba menampilkan salah satu karya saya dengan judul Tatwa Masih. Dan saya juga suka mengeksplor space. Jadi saya mencoba catwalk-nya itu saya eksplor, karena saya penampilannya sendiri, saya minta dibuatkan level dan disediakan level. Jadi saya lebih suka eksplor ruangan. Jadi ya untuk endingnya juga saya ingin sekali berdekatan dengan menonton audience. Jadi saya intinya ya melewati Duda Weekends. Saya mau mulai karir tari di Mupsia 9 tahun, hingga sekarang jadi sekitar 20 tahun. Saya sebenarnya pecinta tari tradisi Bali, juga Indonesia, yang tari tradisi yang lainnya. Tapi saya kenapa bisa beralih ke tarian kontemporer itu? Karena tradisi adalah tetap tradisi yang kita ketahui. Jadi itu tetap menjadi sebagai basic yang kuat-kuat saya. Di mana saya bisa membuat dan membangun suatu kreativitas baru melalui tari kontemporer. Dan saya di sini mendapatkan challenge yang baru. Jadi itu membuat saya bisa mengembangkan dari tradisi ke kreasi-kreasi lainnya. Jadi kami punya komunitas kita Poleng. Jadi kami bekerja sama berdua, sama Dibal. Dibal adalah konseptor dan art director. Jadi ia adalah seorang yang sangat otak kirinya berjalan. Jadi ide dan segala macam konsep dan artistik. Dia bisa menciptakan dari suatu panggung yang tidak ada, tetapi ia bisa merubah. Jadi sebuah panggung yang kosong, itu magic. Ya, that's what I say. Kami memang cocok ya, karena sebuah kombinasi yang sifatnya hitam dan putih. Makanya kita buat kita Poleng di mana saya hitam dan dia putih. Akhirnya, intinya bahwa kolaborasi itu akan terwujud. Di mana menjadi sebuah di mana kita membuat seperti performing art. Jadi di mana Justin membuat sebuah koreografi yang bentuknya kontemporer. Saya mensupport dengan berbagai artis, baik itu seperti lighting, konsep, desain, bagaimana harus keluar, bagaimana bentuknya. Itu sih, jadi menarik untuk kita buat bahwa hitam putih itu bisa seimbang. Sangat menarik, karena sebuah penggabungan di mana tidak cuma fashion jalan saja, tapi kita bisa menjadikan kolaborasi dengan musik, tari. Bahkan kalau kita bisa menyatukan bentuk dalam kolaborasi, nggak harus di-state. Kita bisa mencoba eksplorasi di mana saja bisa berada. Itu lebih menarik lagi. Dan kegadaan di Bali kemarin sangat menarik. Nah, orang-orang masyarakat Bali.